Selamat berjumpa kembali dalam kuliah ekologi komunitas. Dalam kuliah kali ini kita akan membahas aliran energi dalam ekosistem sebagai lanjutan dari interaksi predator dan mangsa dalam komunitas. Kita akan membicarakan aliran energi mulai dari produsen ke konsumen puncak, efisiensi transfer energi, serta peran spesies kunci dalam membentuk struktur komunitas. Kuliah kali ini kita akan bagi menjadi tiga topik pembahasan utama. Yang pertama adalah peran spesies dalam jaring makanan. Kemudian bagian kedua kita akan membicarakan mengenai produktivitas primer dan di bagian akhir kita akan membahas mengenai produktivitas sekunder. Kita akan mulai kuliah kali ini dengan pembahasan mengenai peran spesies dalam jaring makanan. Komunitas biologis sifatnya kompleks dan mengandung banyak sekali spesies. Untuk mempermudah pemahaman atas komunitas ekologis dan untuk mengkarakterisasi struktur komunitas secara lebih lengkap, ahli ekologi seringkali mengelompokkan spesies menjadi sejumlah kategori yang lebih sederhana berdasarkan peran mereka dalam perfungsinya komunitas dan ekosistem. Salah satu cara kategorisasi ini adalah berdasarkan hubungan makan mereka. Setiap spesies dapat ditempatkan pada salah satu dari beberapa tingkat trofik yaitu tingkatan makan mereka dalam komunitas. Spesies dalam jaring makanan dapat dibedakan menjadi spesies basal atau organisme ototrofik, spesies menengah atau herbivore dan karnivora tingkat menengah, atau predator puncak, yaitu karnivora tingkat tinggi seperti singa. Tumbuhan dan organisme ototrofik lainnya merupakan produsen utama dalam ekosistem, menempati tingkat paling bawah. Di tingkat berikutnya adalah konsumen produsen utama, yaitu berbagai macam herbivora yang disebut konsumen primer. Di atas konsumen primer terdapat beberapa level karnivora, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan seterusnya. Semua jenis konsumen ini disebut sebagai organisme ototrofik. Selain herbivore dan karnivore, terdapat juga golongan ototrof yang lain yang disebut sebagai detritivore dan decomposer. Golongan ini memiliki peran yang berbeda dalam ekosistem dan dapat dianggap sebagai kelompok yang terpisah karena cara makan mereka yang spesifik, menyebabkan mereka sulit ditempatkan pada tingkat trofik tertentu. Sebagaimana digambarkan dalam piramida trofik pada slide ini, dekomposer dan detritivore ditempatkan pada dasar piramid karena habitat mereka di tanah dan bukan merupakan representasi posisinya dalam piramida trofik. Dalam setiap tingkatan trofik sendiri, organisme juga seringkali dikategorikan lebih lanjut berdasarkan jenis sumber daya yang dikonsumsi dan metode atau lokasi mencari makan yang disebut sebagai gilts atau feeding gilts. Suatu gilts terdiri dari sejumlah spesies yang memakan jenis makanan yang serupa dan seringkali memiliki cara hidup yang serupa. Spesies yang menjadi anggota suatu gilts tidak harus dan tidak selalu memiliki hubungan kegerabatan yang dekat. Contoh gilts untuk herbivore misalnya adalah granivore atau pemakan biji-bijian, frugivore pemakan buah-buahan, dan folivore pemakan daun-daunan. Sementara itu, pada gorongan carnivore, contoh giltsnya adalah insectivore pemakan serangga, scavenger pemakan bangkai, airhawker, yaitu spesies yang berburu mangsanya di udara. Gilts tersebut masih dapat dibagi-bagi lagi menjadi gilts yang lebih spesifik. Misalnya, granivore bisa dibagi lagi menjadi granivore lantai hutan dan granivore pohon. Atau insectivore dapat dibedakan lagi menjadi ground gleaner atau insectivore lantai hutan, dan canopy gleaner atau insectivore di lapisan canopy. Pengelompokan spesies fungsional ini sangat beragam dan fleksibel, tergantung dari tujuan penggunaannya, dan sangat membantu untuk menyederhanakan dan memahami hubungan antar spesies dalam komunitas. Struktur komunitas dipentuk oleh jumlah spesies dan tingkatan trofik, dan hubungan produsen-konsumen biasanya digunakan untuk mendeskripsikan struktur suatu komunitas. Memahami bagaimana komunitas bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain adalah langkah pertama untuk memahami proses yang memengaruhi struktur dan fungsi sistem ekologis. Berkaitan dengan hal ini, jaring makanan menjadi konsep ekologi yang penting. Jaring makanan yang dibentuk oleh sejumlah rantai makanan merepresentasikan transfer energi makanan dari sumbernya pada tumbuhan melalui herbivora ke karnivora. Diagram jaring makanan dapat menunjukkan seberapa efisien organisme dalam memperoleh energi, menggunakannya, dan berapa banyak yang tersisa untuk digunakan oleh organisme lain dari jaring makanan tersebut. Interaksi makan dalam jaring makanan ini dapat memiliki efek yang besar pada kekayaan spesies komunitas, produktivitas, serta stabilitas ekosistem. Jaring makanan sendiri merupakan sarana penting untuk meneliti interaksi ekologis yang menentukan aliran energi dan hubungan predator mangsa, dan ide untuk menerapkan rantai makanan dalam ekologi dan menganalisis konsekuensinya ini pertama kali diajukan oleh Charles Elton. Ilustrasi jaring makanan berguna untuk menggambarkan interaksi spesies. Interaksi spesies dalam jaring makanan sendiri dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Interaksi langsung dalam jaring makanan mencakup semua hubungan konsumsi antar spesies dalam komunitas, jadi interaksi antar tingkatan trofik yang berbeda. Dalam hal ini interaksi langsung terjadi di mana basal spesies, intermediate spesies, top predator dikaitkan oleh peristiwa makan-memakan. Selain itu, dalam jaring makanan juga terdapat interaksi tidak langsung, yaitu interaksi yang terjadi ketika dua spesies tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung, tetapi kedua pihak saling dipengaruhi oleh spesies ketiga. Spesies dapat memengaruhi satu sama lain dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah peristiwa Keystone Predation yang ditunjukkan oleh Robert Payne dalam percobaan yang dilakukannya di zona intertidal dan menunjukkan bahwa predasi dapat memengaruhi persaingan antar spesies dalam jaring makanan. Percobaan oleh Payne ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada akhir kuliah ini. Tadi telah kita bahas bahwa interaksi dalam jaring makanan ini dapat memiliki efek yang besar pada diversitas, produktivitas, dan stabilitas ekosistem. Dalam suatu komunitas, jaring makanan mempunyai pengaruh terhadap struktur trofik komunitas dengan mekanisme kontrol yang bersifat bottom-up dan top-down, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan. Pengendalian bottom-up terjadi ketika peningkatan produksi pada ototrof menyebabkan peningkatan produktivitas pada semua level trofik di atasnya. Sedangkan kontrol top-down terjadi ketika kepadatan populasi konsumen dapat mengontrol sumber daya yang dimakannya, misalnya pada populasi predator yang dapat mengontrol kelimpahan spesies mangsanya. Dengan kontrol top-down, kelimpahan atau biomasa tingkat trofik yang lebih rendah bergantung pada efek dari konsumen pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Apabila tingkatan trofik mencapai setidaknya 4 level, maka dapat terjadi apa yang disebut sebagai kaskade trofik atau trofik cascade yang dalam gambar ini dapat dilihat pada bagian paling kanan. Trofik cascade adalah jenis interaksi top-down yang menggambarkan efek tidak langsung dari predator, di mana efek predator meluas pada rantai makanan di bawahnya dan memengaruhi biomasa organisme setidaknya dua mata rantai atau dua level ke bawahnya. Ini sesuai dengan konsep The World is Green, Dunia Itu Hijau, yang diajukan oleh Nelson Hairstone, Frederick Smith, dan Larry Slobodkin untuk menjelaskan kontrol top-down dalam rantai makanan ini. Mereka menghipotesiskan bahwa dunia ini akan hijau karena karnivora menekan dan mengendalikan populasi herbivora, karena jika tidak herbivora akan memakan sebagian besar tumbuhan yang ada. Suatu ekosistem tidak harus hanya dikontrol oleh kekuatan top-down saja atau bottom-up saja. Di sebagian besar ekosistem, kedua pendekatan ini tidak saling eksklusif. Seringkali mana yang bekerja dalam ekosistem akan berbeda pada waktu yang berbeda, yang kecenderungannya bergantung pada faktor pembatas, yaitu yang mana dari pembangsa atau produsen yang hadir dalam jumlah atau biomas yang lebih sedikit. Ketergantungan suatu ekosistem pada satu sistem kontrol saja akan menyebabkan ekosistem tersebut rentan akan destabilisasi sistem apabila faktor pendorong kontrol yang bekerja hilang. Namun kerumitan ekosistem sendiri mendukung kestabilannya. Semakin banyak jumlah konsumen, predator, dan produsen, maka akan semakin besar kontrol baik ke arah atas maupun ke arah bawahnya. Jaring makanan disusun oleh sekumpulan rantai makanan yang saling terkait. Rantai makanan sendiri adalah urutan linier organisme yang dilalui oleh nutrisi dan energi saat satu organisme memakan organisme yang lain. Setiap organisme dalam rantai makanan menempati tingkat trofik atau level energi tertentu. Penggunaan rantai makanan sebagai alat untuk mendeskripsikan interaksi trofik dalam ekosistem ini sebetulnya bersifat problematik karena banyak organisme yang memakan sumber daya dari lebih dari satu level trofik. Spesies memakan dan dimakan oleh lebih dari satu spesies. Oleh karena itu, model linier ini merupakan simplifikasi dari struktur ekosistem yang tidak mencukupi untuk merepresentasikan kompleksitas dunia nyata. Model holistik atau jaring makanan menjadi konsep yang lebih sesuai untuk menjelaskan interaksi trofik yang kompleks antara berbagai spesies. Meskipun demikian, rantai makanan masih berperan penting dalam deskripsi ekosistem. Ada dua jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan grazing yang dimulai dengan ototruff dan rantai makanan detrital yang dimulai dengan bahan organik yang sudah mati sebagaimana dapat kita lihat dalam gambar pada slide ini. Dalam grazing food chain, energi dan nutrisi berpindah dari tumbuhan ke herbivora yang mengonsumsinya dan ke karnivora atau omnivora yang memangsa herbivora. Dalam detrital food chain, sisa-sisa tumbuhan dan hewan didekomposisi oleh pengurai misalnya bakteri dan jamur sebelum akhirnya dialirkan energi dan nutrisinya melalui detritifor ke organisme karnivor. Kita lihat terlebih dahulu kerangka ekosistemnya, yaitu di mana proses aliran energi dan produksi itu terbentuk. Kita sudah melihat bahwa ekosistem tersusun atau terorganisasi dalam berbagai tingkatan trofik. Ada produsen primer, konsumen primer, konsumen sekunder, dan detritifor. Termasuk juga di dalamnya dekomposer yang terhubung menjadi jaring makanan. Dalam ekosistem, hukum fisika dan kimia berlaku atas dasar proses-proses yang berlangsung di dalamnya. Dalam hal ini, hukum konservasi energi, hukum termodinamika kedua, dan hukum konservasi elemen berlaku. Kita sudah belajar mengenai hukum-hukum ini. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Hukum termodinamika kedua atau hukum entropi menyatakan bahwa dalam semua pertukaran energi, jika sistemnya tertutup, yaitu tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem, potensi energi akan selalu lebih kecil dari keadaan awal. Entropi adalah besaran termodinamika yang menunjukkan jumlah energi dalam sistem yang tidak lagi tersedia untuk melakukan pekerjaan mekanis, jadi energi yang hilang dari proses perubahan energi yang terjadi. Dalam hukum kekekalan unsur, dalam suatu reaksi kimia, jumlah mol awal tiap unsur yang dimilikinya adalah sama dengan jumlah mol setelah kesetimbangan terbentuk. Diagram ini menggambarkan kandungan energi relatif dalam berbagai tingkatan trofik di ekosistem Silver Spring, Florida yang diteliti oleh Odum pada tahun 1940-an. Dari diagram ini dapat kita lihat bagaimana energi berkurang drastis sejalan dengan peningkatan level trofik. Salah satu faktor utama yang membatasi jumlah mata rantai atau spesies yang terlibat dalam rantai makanan ini adalah ketersediaan energi. Transfer energi melibatkan hukum kedua termodinamika, yaitu ketika energi ditransfer atau ditransformasikan, sebagian energi akan berubah menjadi bentuk yang tidak dapat dimanfaatkan lebih jauh lagi dan dilepaskan ke lingkungan. Dalam hal ini, energi hilang di setiap tingkat trofik dan di antara tingkat trofik dalam bentuk panas dan dalam transfer ke dekomposer. Jadi setelah terjadi transfer energi antar level trofik, jumlah energi yang tersisa dalam rantai makanan mungkin tidak cukup besar untuk mendukung populasi yang layak pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Sehingga, berapa tingkatan trofik yang terbentuk dalam suatu ekosistem akan bergantung pada energi yang tersisa selama perjalanannya menuju puncak trofik. Dalam kuliah ini, terdapat beberapa istilah yang akan berulang kali digunakan dan perlu dipahami definisinya. Yang pertama adalah biomas, yaitu masa organisme persatuan luas atau satuan volume. Dan ini biasanya dinyatakan dalam satuan energi, misalnya joule per meter persegi, atau dalam satuan bahan organik kering, misalnya ton per hektare, atau karbon, misalnya gram karbon per meter persegi. Biomasa mencakup seluruh tubuh organisme, termasuk yang sudah mati, namun masih melekat pada tubuh organisme yang hidup. Misalnya kulit kayu yang sudah merekah lepas di batang pohonnya. Bagian tubuh organisme yang sudah mati ini berhenti menjadi biomasa ketika mereka terlepas, jatuh, dan menjadi serasa humus atau gambut. Sebagian besar biomasa dalam komunitas hampir selalu dibentuk oleh tumbuhan, yang merupakan penghasil utama biomasa karena kemampuannya untuk mengikat karbon dalam berfotosintesis. Standing crop adalah total biomasa organisme dalam satu unit luas. Biasanya diukur sebagai biomasa kering. Istilah lainnya yang perlu dipahami adalah produksi primer. Jadi jika kita fokus pada hasilnya disebut produksi primer, atau disebut produktivitas primer jika kita fokus pada prosesnya. Keduanya merepresentasikan hal yang sama. Produksi primer adalah fiksasi energi oleh organisme ototrof di dalam ekosistem. Biasanya produktivitas primer diukur dengan laju produksi primer, yaitu jumlah energi yang diikat selama periode waktu tertentu. Produksi primer bruto adalah jumlah total energi yang diikat oleh organisme ototrof, sementara produksi primer bersih adalah jumlah energi yang tersisa setelah organisme ototrof memenuhi kebutuhan metabolismenya. Struktur jaring makanan mempengaruhi stabilitas komunitas. Hubungan antara spesies dalam jaring makanan bervariasi nilai pentingnya dalam aliran energi dan dinamika populasi spesies. Beberapa hubungan tropik lebih penting daripada yang lainnya dalam menentukan bagaimana energi mengalir melalui ekosistem. Berbagai jenis jaring makanan dan hubungan antara spesies yang diilustrasikannya adalah kunci untuk memahami organisasi komunitas. Robert Payne mengusulkan tiga kategori jaring makanan berdasarkan perbedaan cara spesies memengaruhi satu sama lain. Yang pertama adalah connectedness web atau jaring keterhubungan atau jaring makanan topologis yang menekankan hubungan makan antara spesies. Yang kedua adalah jaring aliran energi yang mewakili sudut pandang ekosistem di mana jaring makanan menunjukkan hubungan antara spesies dalam bentuk aliran energi. Kekuatan hubungan ditentukan oleh besarnya aliran energi dari satu spesies ke spesies yang lain. Yang ketiga adalah jaring fungsional atau jaring makanan interaksi. Yang menekankan pentingnya setiap spesies dalam menjaga keutuhan suatu komunitas melalui pengaruh spesies dalam jaring makanan terhadap laju pertumbuhan populasi spesies yang lain. Aliran energi yang besar dari mangsa ke konsumennya dan hilangnya konsumen dari komunitas dalam jaring aliran energi belum tentu berpengaruh signifikan terhadap populasi spesies mangsanya dalam jaring fungsional. Kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik aliran energi melalui produktivitas primer, variasi nilainya, dan faktor yang mempengaruhinya. Fotosintesis membawa energi dan nutrisi ke dalam ekosistem. Jumlah energi yang ditangkap melalui fotosintesis menentukan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan. Energi tersebut tersimpan dalam produsen dalam bentuk produksi primer bersih atau NPP, yaitu energi yang disimpan organisme fotosintetik dalam tubuh mereka selama periode waktu tertentu. Namun pengukuran produksi primer bersih ini lebih mudah dilakukan menggunakan biomass kering sebagai proksinya. Oleh karena itu, produksi primer bersih biasanya ditampilkan dalam ukuran gram biomass per meter persegi per tahun. Untuk menjalankan produksi dan pertumbuhan primer, kita sudah mempelajari bahwa diperlukan sumber daya berupa karbon dioksida, cahaya, dan air. Ketiga hal tersebut vital untuk berjalannya fotosintesis. Selain itu, untuk pertumbuhan juga diperlukan nutrien dan oksigen. Semua komponen ini diperlukan untuk berjalannya fungsi biologis tumbuhan. Kita sekarang membicarakan mengenai produksi primer kotor dan produksi primer bersih secara umum. Kita lihat di sini terdapat tiga proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama adalah metabolisme, yang kedua adalah pertumbuhan, dan yang ketiga adalah reproduksi. Ketiga hal inilah yang menentukan produksi primer bersih dan produksi primer kotor yang dihasilkan oleh tumbuhan. Produksi primer kotor atau GPP terdiri dari tiga komponen ini, metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Produksi primer kotor merupakan produktivitas fotosintesis total yang prosesnya berupa pertemuan antara karbon dioksida dan air menghasilkan glukosa dan oksigen. Dari produksi fotosintesis ini, sejumlah energi digunakan untuk metabolisme melalui respirasi atau pernafasan, dan sisanya digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Energi yang digunakan untuk reproduksi dan pertumbuhan ini yang disebut sebagai produksi primer bersih. Jadi GPP adalah produksi primer total secara keseluruhan, sedangkan produksi primer bersih atau NPP adalah GPP dikurangi energi yang digunakan oleh produsen primer untuk respirasi. Jadi produksi primer adalah jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia senyawa organik dari organisme selama periode tertentu. Fotosintesis bersih adalah fiksasi karbon yang melebihi pelepasan karbon dioksida secara simultan oleh metabolisme tanaman. Kita lihat pada gambar di samping ini, sinar matahari ditangkap oleh daun atau organ tubuh yang berhijau daun, kemudian mengalami asimilasi menghasilkan GPP. GPP yang dihasilkan tadi bisa digunakan untuk pertumbuhan atau reproduksi, yaitu menjadi berupa energi yang tersedia sementara sebagian dari energinya tersebut hilang melalui respirasi. Fotosintesis biasanya hanya menangkap kurang lebih 1% dari total energi yang diterima dari sinar matahari. Jadi biosfer ini dijalankan oleh proses yang relatif tidak efisien, karena fotosintesis adalah mesin yang mengoperasikan biosfer. Sementara kemampuan fotosintesis untuk memproses bahan bakar menghasilkan energi sangat terbatas, raratannya sekitar 1% dan karenanya terhitung sangat tidak efisien. Sebagai mana semua proses yang terjadi di bumi, selalu ada faktor yang membatasi. Sama halnya dengan produksi primer, juga ada faktor yang membatasi. NPP suatu ekosistem sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jumlah sinar matahari yang mencapai produsen, ketersediaan air dan nutrisi, serta suhu. Di ekosistem darat, iklim dan ketersediaan hara adalah pengendali utama NPP. NPP meningkat dengan meningkatnya suhu rata-rata tahunan dan curah hujan. Lokasi dengan suhu tahunan rata-rata yang lebih tinggi, biasanya mendukung tingkat fotosintesis yang lebih tinggi, berkaitan dengan periode waktu yang lebih lama di mana fotosintesis dapat terjadi. Di wilayah yang kering seperti gurun, kekurangan air membatasi produksi primer. Kualitas dan kuantitas cahaya, ketersediaan air dan nutrisi, dan suhu semuanya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka benar-benar menjadi penetap ambang batas untuk produktivitas primer suatu ekosistem. Sementara itu, di perairan atau ekosistem akuatik, faktor pembatas utama NPP adalah cahaya dan nutrian. Kedalaman cahaya yang menembus perairan sangat penting dalam menentukan zona produktivitas primer, karena radiasi aktif fotosintesis atau PAR menurun secara eksponensial dengan kedalaman air. Di sisi lain, raju respirasi tidak berubah secara signifikan dengan kedalaman. Ini berarti bahwa ketika fitoplankton masuk lebih dalam di kolom air, laju fotosintesis menurun seiring dengan penurunan intensitas cahaya, hingga pada suatu titik laju fotosintesis sama dengan laju respirasi, dan NPP menjadi nol. Zona ini disebut sebagai kedalaman kompensasi. Kaitannya dengan hara, sumber karbon organik di perairan dapat berasal dari dalam maupun luar ekosistem. Ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Secara teknis, NPP diukur berdasarkan peningkatan biomasa persatuan luas per tahun. Biasanya pengukuran dilakukan hanya untuk bagian tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah. Walaupun sesungguhnya, banyak hasil produksi primer yang dialokasikan pada sistem perakaran di bawah tanah. Jadi dalam pengukuran NPP, biomasa di atas tanah ini digunakan sebagai representasi yang lebih sederhana atas keseluruhan biomasa yang menjadi hasil NPP. Sebagaimana tadi telah kita bicarakan, NPP adalah GPP dikurangi respirasi. Jadi respirasi adalah bagian dari GPP yang digunakan dalam metabolisme. Kita juga mengenal istilah standing biomass atau standing crop, yaitu jumlah total materi tumbuhan dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, termasuk jaringan baru, jaringan hidup lama, dan yang sudah mati. Jadi bedanya dengan produksi adalah kalau produksi NPP dan GPP yang dihitung adalah penambahan bahan organik baru per unit luas, jadi hanya hasil pertumbuhan barunya yang diukur, bukan yang sudah ada ataupun yang mati. Tegakan atau vegetasi dapat bervariasi pada waktu yang berbeda dalam setahun. Misalnya dalam populasi tumbuhan desiduous antara musim panas dan musim dingin, itu berbeda standing biomassnya karena mengalami pengukuran daun. Nah disini ada istirah turnover rate, laju perputaran biomas. Kalau disini artinya yaitu rasio antara standing crop dan produksi, dalam hal ini NPP. Angka ini penting untuk bidang kehutanan karena dapat digunakan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk memanen atau menebang pohon. Jika menginginkan investasi jangka pendek, yaitu menebang hutan dan menjual pohon untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan langsung, maka semakin tinggi standing crop, semakin baik. Sebaliknya, jika ingin mengelola hutan dari waktu ke waktu atau menjual beberapa pohon saja sambil menanam lebih banyak setiap tahun, maka kecepatan hutan menghasilkan biomas baru menjadi lebih penting. Terdapat dua pendekatan umum untuk pengukuran NPP, yaitu mengukur laju fotosintesis atau laju peningkatan biomasa tumbuhan. Pengukuran laju fotosintesis sudah dikenal luas, biasanya diaplikasikan di perairan, dan metodenya disebut sebagai botol gelap dan botol terang. Jadi rangkaian botol kaca kecil dengan sumbat, satu rangkaian dibungkus dengan bahan seperti aluminium foil agar tidak ada cahaya yang menembus, dan yang satu dibiarkan dalam kondisi bening. Ini masing-masing disebut sebagai botol terang dan gelap. Botol-botol tersebut diisi dengan air yang diambil dari tempat dan kedalaman tertentu. Jadi air ini berisi tumbuhan dan hewan kecil dari ekosistem akuatik. Botol kemudian ditutup dengan sumbat untuk mencegah pertukaran gas atau organisme dengan air di sekitarnya, dan kemudian digantung selama beberapa jam pada kedalaman yang sama di tempat pengambilan air tersebut. Di dalam botol, CO2 dikonsumsi dan O2 diproduksi, dan kita dapat mengukur perubahannya seiring waktu di salah satu gas ini. Di botol terang terjadi fotosintesis atau GPP, dan ada respirasi. Dalam botol gelap, diasumsikan tidak ada fotosintesis dan hanya ada respirasi. Dengan titrasi kimia, kita dapat mengukur masing-masing hasil oksigen yang dihasilkan, dan nantinya hasilnya digunakan untuk menghitung NPP, GPP, dan air. NPP adalah kadar oksigen botol terang, dikurangi kadar oksigen botol awal sebelum diinkubasi. Respirasi adalah kadar oksigen awal, dikurangi oksigen botol gelap. Dan GPP adalah botol terang, dikurangi botol gelap. Sebagaimana dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Lalu bagaimana dengan vegetasi? Hutan misalnya. Hutan tidak bisa dimasukkan ke dalam botol. Dalam hal ini, metode modern bisa digunakan. Pada beberapa tahun terakhir ini juga memungkinkan untuk memperkirakan GPP dan air di tumbuhan yang berukuran besar, atau seluruh hutan, menggunakan teknik tracer dan pertukaran gas. Tetapi pendekatan sederhananya bisa dengan memanen sampel dari seluruh vegetasi, termasuk akar yang ada di daerah seluas 1 meter persegi setelah ditanam dalam 1 tahun. Kita bisa mengeringkannya untuk menghilangkan variasi dalam kadar air, dan kemudian menimbangnya untuk mendapatkan berat kering. Jadi ukuran produksi primer ini adalah batang, daun, akar, bunga, dan buah. Ini bisa menjadi pendekatan pengukuran NPP, apabila kita juga melakukan pengukuran yang sama di awal tahun, dan membandingkan perbedaannya, seperti dalam botol gelap dan botol terang tadi. Karena NPP dipengaruhi oleh tingkat fotosintesis, yang dipengaruhi oleh faktor iklim secara langsung dan tidak langsung, maka NPP akan bervariasi secara global. Dalam hal ini, kita akan kembali lagi ke pengetahuan mengenai bioma, yang kemunculannya dipengaruhi oleh faktor iklim juga. Karena faktor iklim bervariasi menurut garis lintang, bioma juga bervariasi menurut garis lintang, maka kita bisa menduga bahwa NPP juga akan mengikuti pola yang sama. Gradien latitudinal NPP ini dipengaruhi oleh kualitas cahaya, atau sudut jatuhnya cahaya, dan PAR atau Photosynthetically Active Radiation. PAR ini merujuk pada kisaran spektrum radiasi matahari dari 400 hingga 700 nanometer, yang dapat digunakan organisme fotosintesis dalam proses fotosintesis. Wilayah spektral ini kurang lebih sesuai dengan jangkauan cahaya yang terlihat oleh mata manusia. Selain itu, gradient NPP juga dipengaruhi oleh panjangnya musim tumbuh. Untuk masing-masing lokasi lintang, panjang musim pertumbuhan ini berbeda. Ini sudah kita bicarakan dalam kuliah sebelumnya. Suhu juga berpengaruh pada NPP, di mana suhu rendah akan memperlambat proses-proses biologis, sehingga menghasilkan produksi yang rendah. Selain itu, tingkat ketersediaan air atau kekeringan suatu daerah juga berpengaruh, karena rendahnya air akan menghambat produksi NPP. Kita lihat di gambar ini, hijau gradient hijau tua hingga putih menunjukkan kisaran NPP tertinggi dan terendah. Kita bisa lihat di wilayah ekuator warnanya hijau tua, dan lintang di sebelah utara dan selatan ekuator, NPP turun drastis sebelum kemudian naik lagi. Coba perhatikan pola tersebut dan pikirkan apa yang menyebabkan pola tersebut terbentuk. NPP bumi ini diperkirakan sebesar sekitar 105 petagram karbon per tahun. Dari jumlah tersebut, 56,4 petagramnya diproduksi di ekosistem darat dan 48,3 petagram di ekosistem perairan, sebagaimana dapat dilihat pada slide ini. Jadi meskipun laut lebih luas dari daratan, namun sumbangan NPP-nya relatif lebih rendah. Di darat, hutan hujan tropis dan savana menyumbang sekitar 60% dari NPP terestrial, merefleksikan luas wilayah yang tercakup oleh bioma ini, serta tingkat produktivitasnya yang tinggi. Produktivitas primer bergantung pada, tetapi tidak hanya ditentukan oleh, radiasi matahari. Inefisiensi produksi primer akibat rasio antara produktivitas dan radiasi matahari yang tersedia sangat kecil, disebabkan radiasi matahari hanya ditangkap secara efisien jika air dan nutrisi tersedia, dan ketika suhu berada dalam kisaran yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Banyak wilayah daratan menerima radiasi yang melimpah, tetapi kekurangan air, dan sebagian besar wilayah lautan kekurangan nutrisi mineral. Jadi besarnya NPP berbagai bioma, ditentukan tidak hanya oleh letak lintang yang berpengaruh pada insiden sinar matahari, namun juga oleh perbedaan ketersediaan air, topografi lokal, dan variasi terkait dalam iklim mikro. Berkaitan dengan komunitas akuatik, pola latitudinal terlihat jelas di danau, tetapi tidak di lautan, di mana produktivitas mungkin lebih sering dibatasi oleh kekurangan nutrisi. Pola latitudinal NPP dan interferensi kondisi lokal ini juga berlaku untuk NPP di atas versus di bawah tanah, contohnya adalah di bioma padang rumput. Perhatikan perbedaan yang cukup besar dalam nilai penting relatif produktivitas di atas dan di bawah tanah di berbagai bioma padang rumput. Secara teknis sulit untuk memperkirakan produktivitas di bawah tanah, dan laporan awal NPP sering mengabaikan atau menganggap tidak penting nilai sebenarnya. Secara umum, pola latitudinal ini menunjukkan bahwa radiasi atau yaitu merupakan sumber daya dan suhu yang merupakan kondisi, seringkali dapat membatasi produktivitas komunitas, tetapi faktor-faktor lain juga seringkali membantu membatasi produktivitas dalam batas yang lebih sempit. Komunitas biotik bergantung pada pasokan energi untuk aktivitas mereka, yang bisa berasal dari sumber otoktonus, yaitu dari dalam ekosistem mereka sendiri, atau aloktonus, diimpor dari luar ekosistem. Di kebanyakan ekosistem teritorial, energi otoktonus ini dihasilkan secara insitu oleh fotosintesis tumbuhan hijau sebagai sumber utama energi di ekosistem. Kontribusi dari sumber aloktonus juga dapat diperoleh, tetapi dalam jumlah relatif kecil, misalnya dari kotoran hewan yang mendapatkan makanannya dari luar ekosistem tersebut, seperti guano pada kelelawar. Di komunitas akuatik, input otoktonus disediakan oleh fotosintesis tumbuhan besar dan alga yang menempel di perairan dangkal atau di zona litoral, dan juga oleh fitoplankton mikroskopis di perairan terbuka. Namun, sebagian besar bahan organik dalam komunitas akuatik berasal dari bahan aloktonus yang masuk ke sungai, melalui air tanah atau terbawa angin. Nilai penting relatif dari dua sumber asli, yaitu pesisir dan planktonik, dan sumber bahan organik aloktonus dalam sistem akuatik bergantung pada dimensi badan air dan jenis komunitas terestrial yang menyimpan bahan organik di dalamnya. Sungai kecil yang mengalir mengelalui daerah tangkapan berhutan memperoleh sebagian besar masukan energinya dari serasah yang ditumpahkan oleh vegetasi di sekitarnya. Naungan dari pepohonan mencegah pertumbuhan planktonik atau ganggang yang menempel atau tumbuhan air yang lebih tinggi secara signifikan. Saat aliran sungai semakin melebar ke hilir, naungan pepohonan dibatasi hingga margin dan produksi primer asli meningkat. Lebih jauh ke hilir, di perairan yang lebih dalam dan keruh, tanaman tingkat tinggi yang berakar berkontribusi lebih sedikit, dan peran fitoplankton mikroskopis menjadi lebih penting. Pada danau dengan berbagai ukuran, karakteristiknya juga serupa dengan sungai. Danau kecil kemungkinan besar memperoleh sebagian besar energinya dari daratan karena pinggirannya yang lebih besar dibandingkan dengan luas areanya. Danau kecil juga biasanya dangkal, sehingga produksi litoral bagian dalam lebih penting daripada produksi fitoplankton. Sebaliknya, danau yang besar dan dalam hanya akan memperoleh bahan organik yang terbatas dari luar karena pinggirannya relatif lebih kecil dibandingkan luas permukaan danau. Input organik ke komunitas mungkin diperoleh hampir seluruhnya dari fotosintesis oleh fitoplankton. Kini kita beralih ke pembahasan mengenai produktivitas sekunder. Dalam pergerakannya di dalam jaring makanan, aliran energi tidak bersifat siklis seperti hara, melainkan searah. Energi ditangkap oleh produsen utama dan ditransfer ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Pada tiap transfer, hanya sebagian kecil dari energi yang diteruskan dan banyak yang hilang. Kehilangan ini dalam bentuk panas dan inefisiensi dalam pemrosesan dan asimilasi energi. Dengan demikian, total energi yang tersedia menurun saat seseorang naik ke tingkat trofik yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Peristiwa inilah yang membatasi jumlah level trofik yang dapat terbentuk di suatu ekosistem. Karena pada suatu titik, akhirnya akan tersedia terlalu sedikit energi untuk dapat mempertahankan transfer energi lebih lanjut. Produksi sekunder adalah jumlah energi kimia dalam makanan yang dimakan oleh konsumen yang diubah menjadi biomas baru bagi mereka sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses produksi sekunder ini, tidak ada energi baru yang diintroduksi ke dalam rantai makanan. Semuanya berasal dari level trofik di bawahnya. Dan oleh karena itu, tidak ada nilai bersih atau nilai kotor, seperti pada NPP dan GBP. Besarnya energi yang dialirkan dalam produksi sekunder ini dibatasi oleh produksi primer. Dalam peristiwa ini, banyak produksi primer yang tidak digunakan oleh konsumen. Dalam gambar pada slide ini, kita dapat melihat bagaimana kaitan antara NPP dan produksi sekunder. Dalam hal ini contohnya adalah produktivitas herbivore, konsumsi, dan biomasnya. Dalam semua kasus, produksi sekunder meningkat sejalan dengan peningkatan NPP di ekosistem tersebut. Lalu apa yang membatasi produksi sekunder? Jadi sama seperti produksi primer, produksi sekunder juga mempunyai keterbatasan, punya faktor pembatas. Pertama adalah produksi primer itu sendiri. Jadi seberapa energi yang didapatkan oleh konsumen juga tergantung pada seberapa yang dihasilkan dari produktivitas primer oleh tumbuhan. Yang kedua adalah hukum termodinamika, yang tadi kita sudah bicarakan berkaitan dengan entropi. Selalu ada yang terbuang. Faktor berikutnya adalah air dan kemudian nutrian. Selain itu, adanya predasi dan kompetisi juga memberikan pembatasan pada produksi sekunder. Dalam jaring aliran energi, jumlah energi yang mengalir melewati berbagai tingkatan trofik dapat dikuantifikasikan. Gambar A menunjukkan diagram sederhana berbagai proses fisiologis yang terjadi dalam proses aliran energi dalam suatu tingkatan trofik dan energi yang tersedia bagi tingkatan trofik di atasnya. Gambar B adalah contoh perhitungan aliran energi untuk suatu herbivora invertebrata. Untuk mengukur aliran energi melalui ekosistem menggunakan model konseptual rantai, kita perlu melihat proses yang terlibat dalam produksi sekunder, yaitu konsumsi, asimilasi, respirasi, dan produksi. Dalam satu level atau kompartemen trofik, energi yang tersedia untuk tingkat trofik tertentu, di sini kita sebut sebagai N, adalah produksi pada tingkat di bawahnya, yaitu N-1. Misalnya produksi primer bersih atau P1 adalah energi yang tersedia untuk herbivora grazer, yaitu pada tingkat trofik 2. Mengikuti diagram A, sebagian dari produktivitas tersebut akan dikonsumsi atau dicerna, atau ingested I, sisanya akan masuk ke rantai makanan detrital. Sebagian dari energi yang dikonsumsi, diasimilasi oleh organisme, kodenya adalah A, dan sisanya hilang sebagai limbah atau W, ke rantai makanan detrital. Dari energi yang terasimilasi, beberapa hilang untuk respirasi, ditunjukkan sebagai panah berlabel R pada sudut kiri atas, dan sisanya masuk ke produksi atau B untuk level trofik berikutnya. Dari berbagai komponen ini, berbagai indeks efisiensi energi dapat dihitung, yaitu efisiensi asimilasi A per I, efisiensi produksi P per A, dan efisiensi konsumsi, yaitu rasio konsumsi terhadap produksi pada tingkat trofik yang lebih rendah. Ini nilai yang menentukan jumlah energi tersedia yang berhasil dikonsumsi. Nilai efisiensi ini memungkinkan kita untuk melacak pergerakan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Tadi kita sudah membicarakan bagaimana biosfer dijalankan oleh suatu proses yang sangat tidak efisien. Hanya sebagian kecil energi dari satu tingkat trofik yang berhasil mencapai tingkat trofik berikutnya. Ini disebut sebagai efisiensi transfer energi, atau disebut juga sebagai trofik efisiensi atau TE, efisiensi tropik. Efisiensi tropik adalah rasio produktivitas pada tingkat trofik, PN tertentu, dengan tingkat trofik yang dimakan organisme, atau PN-1. Efisiensi konsumsi, IN per PN-1, menentukan jumlah energi yang tersedia yang dihasilkan oleh tingkat trofik tertentu, yaitu PN-1, yang dikonsumsi oleh tingkat yang lebih tinggi, IN. Gambar dalam slide ini mengilustrasikan hasil eksperimen untuk mengestimasi efisiensi tropik tersebut. Di dalam gambar, ditunjukkan distribusi frekuensi efisiensi tropik untuk 48 model ekosistem perairan tropis. Estimasi TE ini didasarkan pada 140 kasus transfer, yaitu yang digambarkan pada sumbu Y, di antara level tropik di 48 ekosistem yang dimodelkan. Unitnya dapat berupa energi atau biomass. Pemodelan ini dilakukan menggunakan rantai makan grazing aquatic, karena dominasi peran herbivore grazer lebih besar di lingkungan aquatic terbuka daripada di darat. Penelitian Daniel Pauli dan Vili Christensen ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antara kasus yang diteliti dan antara level tropik. Tetapi, nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 10,13% sangat mendekati persetujuan umum nilai efisiensi transfer sebesar 10% antara level tropik. Ketika energi memasuki tingkat tropik, sebagian disimpan sebagai biomasa sebagai bagian dari tubuh organisme. Ini adalah energi yang tersedia untuk tingkat tropik berikutnya, karena hanya energi dalam bentuk biomasa yang dapat dimakan. Efisiensi tropik sendiri biasanya berkisar antara 5 hingga 20%, jadi relatif rendah. Akibatnya, sebagai konsekuensi dari efisiensi ekologi yang rendah, terdapat variasi dalam kelimpahan atau biomasa di berbagai tingkat tropik. Standing crop menurun secara berjenjang di setiap tingkat tropik, sebagaimana dapat kita lihat dalam slide ini. Gambar ini merupakan gambar ideal piramida NPP, dengan efisiensi transfer energi sebesar 10% sebagai low of thumbs. Spesies yang berada di puncak piramida, memperoleh energi yang sudah sangat jauh porsinya dari jumlah energi awalnya, menunjukkan bagaimana ketidak efisienan transfer energi ini membatasi panjang rantai makanan yang dapat terbentuk di suatu ekosistem. Efisiensi produksi sekunder sendiri bervariasi dari satu spesies ke spesies yang lain. Sebagaimana telah kita bicarakan dalam kuantifikasi aliran energi, efisiensi produksi adalah bagian dari energi makanan yang tidak digunakan untuk respirasi, yaitu produktivitas bersih suatu spesies dibagi dengan asimilasi spesies tersebut. Sebagai gambaran, efisiensi produksi burung dan mamalia berkisar antara 1-3%, ikan sekitar 10%, sementara itu efisiensi produksi serangga berkisar antara 10-40%, jadi cukup tinggi. Habitat tidak mempengaruhi tingkat efisiensi produksi sekunder ini. Masih berkaitan dengan efisiensi trofik, gambar di sini menunjukkan energi makanan yang tersedia bagi manusia dalam berbagai tingkatan trofik. Sebagai omnivore, manusia berada di tingkat trofik atas, artinya energi yang diperoleh sangat kecil berdasarkan proses efisiensi dalam aliran energi tadi. Jika manusia mempraktekkan vegetarianisme, maka posisinya di level trofik akan turun, berada tepat di atas produsen primer, sehingga akan mendapatkan energi secara langsung dari sumber yang paling bawah atau paling dekat dari sumber energi aslinya. Ini yang disebut sebagai menurunkan level trofik, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari produksi primer. Struktur level trofik dalam rantai makanan biasanya dimodelkan dalam bentuk piramida ekologis. Model ini diperkenalkan oleh Charles Elton pada tahun 1927, dan oleh karenanya sering juga disebut sebagai piramida eltonian. Jenis piramida ekologis ada tiga, yaitu piramida angka, piramida biomas, dan piramida energi. Piramida angka menunjukkan jumlah individu di setiap tingkat trofik. Karena ukuran individu dapat bervariasi dan mungkin tidak menunjukkan produktivitas individu tersebut, piramida angka tidak dapat menggambarkan jumlah energi yang mengalir dalam ekosistem. Ada tiga macam bentuk piramida angka, yaitu tegak, gelendong atau spindle, dan terbalik. Umumnya piramida angka berbentuk tegak, namun dalam ekosistem tertentu terdapat variasi bentuk piramidanya, seperti misalnya pada ekosistem hutan, di mana produsennya berupa pohon-pohon besar yang jumlahnya lebih sedikit dari herbivore-nya, sehingga piramida yang dihasilkan berbentuk spindle. Piramida angka dalam ekosistem parasit selalu terbalik, karena dimulai dari satu pohon. Oleh karena itu, terjadi peningkatan bertahap dalam jumlah organisme di tingkat trofik yang berurutan. Piramida biomas menunjukkan jumlah materi organik pada setiap level trofik. Piramida biomas dapat berbentuk tegak, misalnya dalam ekosistem padan rumput dan hutan, di mana terdapat penurunan bertahap biomasa organisme pada tingkat trofik berturut-turut dari produsen ke karnifora puncak. Dapat pula piramida ini berbentuk terbalik, misalnya dalam ekosistem kolam, di mana produsen terdiri dari organisme-organisme kecil yang memiliki biomasa paling rendah, sehingga nilainya secara bertahap meningkat menuju ujung piramida. Piramida energi menggambarkan aliran energi secara berturutan pada berbagai level trofik dalam suatu ekosistem. Piramida energi selalu berbentuk tegak, karena energi tersedia paling besar selalu dimiliki oleh produsen dan secara bertahap menurun sejalan dengan tingkatan trofik. Sesuai dengan hukum termodinamika, setiap level trofik selalu lebih rendah energinya dibandingkan level di bawahnya, karena energi yang hilang dalam bentuk panas. Sebagai catatan, adanya persaingan antara dua spesies atau lebih dalam membangsa spesies yang sama dapat mengubah ketersediaan energi ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Ketersediaan energi untuk tingkat trofik yang lebih tinggi jadi berkurang, karena harus dibagi antara spesies yang bersaing. Beberapa spesies mempunyai hubungan yang lebih erat dalam jaring makanan dibandingkan spesies lainnya. Spesies ini mempunyai pengaruh besar pada lingkungannya relatif terhadap kemelimpahannya, dan jika dihilangkan, dampaknya akan sangat besar pada ekosistemnya, karena akan mengubah kelimpahan spesies yang lain, atau bahkan menyebabkan kepunahan. Spesies ini disebut sebagai spesies kunci atau keystone species. Spesies kunci berperan penting dalam menjaga struktur komunitas ekologis, karena ia menentukan jenis dan jumlah spesies lain dalam komunitasnya. Spesies kunci ini seringkali berupa predator. Mengapa spesies penting ini disebut sebagai keystone species? Jadi istilah keystone ini diadopsi dari bidang arsitektur bangunan dalam pembangunan arch atau struktur gerbang atau pintu lengkung, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar-gambar di sini, menggunakan batu pengunci di bagian tengahnya. Keystone atau batu kunci ini adalah batu tepat di tengah lengkung yang berfungsi sebagai pengunci lengkungan tersebut sehingga tidak runtuh. Demikian pula fungsi keystone species dalam komunitas. Mereka adalah batu kunci yang menjaga agar struktur komunitas tidak runtuh. Pentingnya spesies kunci dapat dilihat dari peristiwa keystone predation atau predasi oleh spesies kunci. Sebuah studi yang dilakukan oleh Robert Payne menunjukkan bahwa predasi memiliki andil yang kuat dalam membentuk struktur komunitas biologis dengan mempengaruhi hasil interaksi kompetitif antara spesies mangsa. Ini merupakan bentuk interaksi predasi tidak langsung karena hasil yang diperoleh melibatkan pihak ketiga dalam prosesnya. Penelitian yang dilakukan Payne merupakan eksperimen untuk melihat apa yang akan terjadi di komunitas hewan genangan pasang surut jika dia menyingkirkan predator kuncak, yaitu bintang laut ungu atau Pisaster okresius. Pada tahun 1960-an, bintang laut ungu adalah salah satu spesies pertama yang dikenal sebagai spesies kunci. Secara logika sederhana, hilangnya bintang laut ungu akan menyebabkan spesies yang dimangsa akan berkembang biak. Namun hasil yang diperoleh ternyata sebaliknya, sebagian spesies mangsa justru mengalami kepunahan. Predasi oleh bintang laut mengurangi kelimpahan kerang dan membuka ruang bagi spesies lain untuk berkoloni dan bertahan. Penghilangan Pisaster, bintang lautnya, menyebabkan penurunan keanekaragaman pada plot percobaan karena kerang dan teritip mengalahkan spesies mangsa yang lainnya. Pada awalnya, komunitas yang diteliti memiliki 16 spesies bagaimana dapat dilihat pada gambar paling kiri. Satu tahun setelah Pisaster dihilangkan, diversitas komunitasnya turun menjadi hanya delapan, termasuk salah satunya siput yang sebelumnya tidak ada dalam komunitas tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada gambar yang tengah. Setelah lima tahun, hanya tersisa satu spesies kerang yang mengambil alih seluruh ekosistem. Ini menjadi contoh bagaimana hilangnya satu predator puncak menyebabkan seluruh komunitas runtuh. Contoh spesies kunci lainnya adalah berang-berang laut dalam komunitas hutan kelp. Kelp sendiri adalah rumput laut atau makroalgi dari klasis Veovice atau alga coklat, dan dalam densitas yang besar, mereka akan membentuk hutan kelp di bawah permukaan laut. Hutan kelp ini menyediakan perlindungan dan habitat bagi banyak biota laut, misalnya sebagai penyedia makanan dan lokasi pemijahan bagi ikan, sehingga keberadaannya memberikan pengaruh positif pada ikan besar dan spesies predator. Produktifitasnya secara tidak langsung memengaruhi kelimpahan spesies predator. Landak laut merupakan herbivore terpenting di hutan kelp. Berang-berang makan berbagai makanan, tetapi favoritnya adalah landak laut. Keberadaan berang-berang dalam hutan kelp inilah yang memungkinkan hutan kelp terus terjaga keberadaannya. Peta ini menunjukkan distribusi global hutan kelp. Kita dapat melihat bahwa hutan kelp cenderung terbentuk di wilayah bersuhu sejuk hingga dingin. Warna biru di sini menunjukkan lokasi di mana hutan kelp ditemukan. Dapat dilihat di sini bahwa di banyak hutan kelp, komposisi spesies dominan penyusunnya dapat bervariasi. Populasi landak laut dikontrol oleh berang-berang laut dan bintang laut. Berang-berang memakan landak laut yang berukuran besar, sedangkan bintang laut memakan yang ukurannya menengah. Terdapat dua masalah dalam ekosistem kelp ini. Di banyak hutan kelp, populasi bintang laut mengalami penurunan drastis pada tahun 2015 dan sebagai akibatnya kontrol populasi landak laut dibebankan pada berang-berang. Namun pemicu pemasalahan overpopulasi landak laut ini sudah dimulai jauh hari sebelumnya. Perburuan paus setelah Perang Dunia Kedua, terutama oleh Rusia dan Jepang, tidak menargetkan orca sebagai buruan mereka, hanya spesies paus yang lain. Sebagai akibatnya, stok paus di Pasifik turun drastis dan orca mengalami kekurangan mangsa. Dalam studi populasi berang-berang laut di Pulau Aleutian, Alaska, sejak tahun 1970-an, terjadi penurunan populasi berang-berang laut secara dramatis sebagai akibat dari peningkatan predasi oleh orca. Dengan berkurangnya berang-berang laut, populasi landak laut meningkat drastis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar pada slide ini. Di tahun 1993, survei di Kepulauan Aleutian menunjukkan bahwa populasi berang-berang laut telah menurun hingga 50%. Pada tahun 1997, survei diulangi lagi dan hasilnya lebih buruk. Populasi berang-berang laut telah menurun hingga 90%. Dari estimasi pada tahun 1970 dengan sekitar 53.000 ekor berang-berang laut, dan pada tahun 1997 hanya tersisa 6.000 ekor. Penelitian tersebut menemukan bahwa orca lah yang bertanggung jawab terhadap penurunan populasi berang-berang laut karena di lokasi yang tidak dapat diakses oleh orca, populasi berang-berang dijumpai dalam kondisi yang baik. Orca sesungguhnya masih mempunyai banyak mangsa alternatif seperti gorita, cumi-cumi, singa laut, dan lumba-lumba. Namun dampak penurunan populasi paus mangsa orca mengubah keseimbangan jaring makanan dan itu cukup untuk mengubah kondisi ekosistem hutan gauk. Sejumlah orca beralih memburu berang-berang laut sebagai mangsanya, yang karena bertubuh sangat kecil, sebelumnya hanya dimakan oleh orca sebagai makanan kecil, sebagai snack, dan sekarang harus dimangsa dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Seekor orca dapat mengonsumsi sekitar 1825 berang-berang per tahun. Hasilnya adalah terjadinya overgrazing kelp dan hilangnya habitat banyak spesies yang mendiami komunitas hutan kelp ini. Dampak berjenjang atau cascading effect dari hilangnya berang-berang laut terhadap ekosistem hutan kelp dapat dilihat dalam ilustrasi pada slide ini. Sebagai akibat turunnya populasi berang-berang laut, kendalinya atas populasi landak laut jadi hilang, menyebabkan ledakan populasi landak laut yang menghancurkan sebagian besar hutan kelp mengubah keseimbangan dalam jaring makanan di hutan kelp. Hutan kelp menyediakan habitat bagi semua jenis spesies laut muda yang merupakan elemen penting dari jaring makanan dan kerusakannya menyebabkan turunnya populasi banyak spesies ikan. Terdapat satu kasus ekologis yang penting untuk dibahas dalam kaitannya dengan jaring makanan, yaitu peristiwa magnifikasi biologis atau biomagnifikasi. Biomagnifikasi melupakan salah satu konsekuensi terpenting dari dinamika ekosistem dalam kaitannya dengan dampak manusia. Biomagnifikasi adalah peningkatan konsentrasi zat beracun yang persisten dalam organisme di setiap tingkat trofik secara berjenjang. Zat ini bersifat larut dalam lemak, tidak larut dalam air, dan diakumulasi di cadangan lemak setiap organisme. Banyak zat telah terbukti dapat melakukan biomagnifikasi, termasuk pesticida dichloro-difenyl-trichloroetan atau DDT, polychlorinated bifenyls atau PCB yang digunakan sebagai cairan pendingin di Amerika Serikat, dan logam-logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Zat-zat ini diserap oleh produsen dan terakumulasi secara bertahap dalam tubuh konsumennya. Karena konsumen memakan sumber daya dari tingkat trofik di bawahnya dalam jumlah besar, maka atek Zat-zat kimia tersebut juga semakin besar sejalan dengan meningkatnya level trofik, dan berakhir pada konsentrasi yang terbesar pada konsumen puncak. Salah satu contoh kasus biomagnifikasi yang terkenal adalah bioakumulasi metilmerkuri. Metilmerkuri adalah jenis senyawa merkuri yang sangat beracun dan terbentuk ketika bakteri bereaksi dengan merkuri di air, tanah, atau tanaman. Senyawa ini sering digunakan untuk mengawetkan biji-bijian untuk pakan hewan. Keracunan metilmerkuri terjadi pada orang yang memakan daging dari hewan yang memakan biji-bijian yang diobati dengan bentuk metilmerkuri ini. Keracunan dari memakan ikan dari air yang terkontaminasi metilmerkuri juga terjadi. Tragedi minamata di Jepang adalah contohnya. Contoh tragedi lainnya adalah yang disebut sebagai basra, poison grain, atau biji-bici beracun basra di Irak pada tahun 1960-an dan 1970-an, di mana gandum diolah dengan metilmerkuri sebagai pengawet dan dimaksudkan sebagai biji-bijian yang diumpankan ke hewan, namun secara langsung dikonsumsi oleh manusia. Merkuri dalam senyawa ini juga mengalami magnifikasi jika dibuang ke perairan sebagai limbah industri dan sangat berbahaya bagi konsumen tingkat tinggi seperti mamalia dan manusia. Jadi demikianlah kuliah mengenai aliran energi dan interaksi trofik. Untuk pendalaman materi lebih lanjut, kalian bisa menggunakan referensi yang tercantum pada bagian akhir kredit kuliah ini ataupun sumber-sumber lainnya yang relevan. Saya tutup video kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada video materi kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.